Baik, untuk membuat tahun ya, tahun kita coba gunakan ellipse tool. Kalau yang belum muncul, klik kanan, kemudian pilih ellipse tool ya. Klik kanan pada rectangle tool disini, kemudian pilih ellipse tool. Buat ellipse disini. Nah, ini kebetulan style-nya sudah ada ya. Kalau misalkan mau diganti, silakan ganti dengan style yang lain. Silakan ini boleh ya. Yang ini boleh ya. Ini juga boleh. Bebas ya yang mana aja. Anda pakai. Kalau yang ini juga boleh. Kalau misalkan warnanya kurang pas, Anda bisa atur lagi disini. Ya, ini bisa klik ininya nih. Ya, indicate layer apa, disini ya, sorry. Ya, di pewarnaannya. Ini kan warna biru ya. Kalau misalkan saya nggak mau warna biru, ganti. Silakan, bisa diganti. Warna oranye misalkan. Oke. Nah, ini warna oranye tengahnya. Eh, pinggirnya. Atau warna yang lain. Warna hitam misalkan. Oke. Nah, kemudian. Nah, ini warna yang lain ada nggak ini? Nah, ini warna yang lain. Ini akan berubah sesuai dengan style-nya ya. Kalau style-nya Anda pakai yang ini, seperti itu. Kalau pakai yang ini misalkan. Nah, ini yang seperti ini juga boleh. Oke, yang mana aja ya. Oke. Nah, kalau sudah. Anda misalkan posisinya kurang pas, Anda bisa pakai move tool ya. Diganti, klik ke move tool. Kemudian Anda geser-geser. Ini kalau posisinya kurang pas. Taruh di sini misalkan. Kemudian dikasih tahun. Pakai text tool. Ya, text tool. Klik text tool. Kemudian taruh. Jangan di lingkarannya. Ya. Taruh di sini. Di luar dulu. Ya. Baru tulis. Misalkan tahun 2015. Nah, ini warna ini tergantung dari foreground. Atau dari pewarnaan ini. Kalau warnanya putih ya. Berarti nikahkan di sini putih. Ya, atau foreground-nya putih. Kalau mau warna hitam. Berarti Anda block dulu. Kemudian ganti warna hitam. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk geser pakai move tool ya. Untuk menggeser. Kalau misalkan mau dibesarkan ya. Pakai text tool bisa. Atau pakai transform. Ya. Transform itu gimana? Anda bisa klik ini. Show transform control. Atau. Anda tekan CTRLT. Ya, CTRLT. Seperti ini. Akan muncul transform control. Ya. CTRLT. Jadi muncul transform control. Ini bisa Anda besarkan. Seperti ini. Nah. Nah, seperti ini misalkan. Nah, untuk menghilangkan transform control-nya tinggal enter saja. Enter. Nah, seperti ini. Kalau Anda ingin menggunakan transform control untuk memperbesar atau memperkecil objek ya. Tidak hanya tulisan, objek juga bisa. Oke, kira-kira seperti ini untuk membuat. Oke, kira-kira seperti ini untuk membuat.